Intro Berjumpa lagi dengan channel sharing otomasi Jika Anda merasa channel ini bermanfaat Silakan tekan tombol subscribe Dan like untuk selalu mensupport kami Serta mendapatkan info terbaru Di bidang otomasi Jika ada pertanyaan Silakan berdiskusi di kolom komentar Kami akan berusaha menjawab Setiap pertanyaan sebaik mungkin Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 Yang berantakan saya Pesipita Dias Anugraini Dan rekan saya Dan rekan saya Kami mempunyai proyek besar sekada Untuk plan pabrik roti suka-suka Untuk demo terakhirnya Silakan lihat setelah video ini Kami akan mendemokan dari proyek besar sekada kami Yaitu merupakan plan pabrik roti suka-suka Ini merupakan loading page dari aplikasi pabrik roti suka-suka Selanjutnya kita perlu melakukan koneksi ke PLC Kemudian melakukan mode monitor Untuk dapat memonitor dari plan pabrik sendiri Untuk memulai plan ini Kita klik tombol start Maka valve tepung akan mulai menyala selama 5 detik Kemudian bergantian dengan valve bumbu yang menyala selama 5 detik Kemudian bergantian dengan valve air juga menyala selama 5 detik Lalu motor akan mulai berputar Dengan kecepatan yang disesuaikan dengan beban yang berada di tangki adonan Jika beban 0-15 maka motor berputar pelan Dan jika beban 15-30 motor berputar sedang Dan jika berat beban di atas 30 kg maka motor berputar cepat Ketika adonan sudah mencapai set point Maka akan menyalakan conveyor Dan ketika proximity mendeteksi adanya loyang Maka conveyor berhenti selama 2 detik Dan valve adonan mulai melakukan pencetakan roti di atas loyang Selanjutnya proximity yang berfungsi sebagai counter Akan melakukan counter banyaknya roti yang masuk ke oven selama 18 kali atau 18 roti Di sini roti akan masuk bergantian hingga mencapai 18 roti Diindikatorkan di label yang berada di sebelah oven Selanjutnya ketika roti sudah masuk semuanya Maka oven akan mulai melakukan proses pengemanggangan selama 200 detik Dan suhu pada oven bisa diatur Mulai dari range 0 derajat celcius sampai 100 derajat celcius Menggunakan potensiometer Kemudian setelah 200 detik Maka oven akan berhenti melakukan proses pengemanggangan Dan roti akan mulai masuk ke tahap selanjutnya Yaitu pemberian topping Ketika proximity untuk topping coklat mendeteksi adanya roti Maka valve topping coklat membuka dan memberikan topping coklat di atas roti tersebut Selanjutnya roti akan bergeser Dan diberikan Va Dan diberikan topping keju Kemudian proximity selanjutnya juga mendeteksi adanya roti Maka akan diberikan topping cherry Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan Setelah roti diberikan semua toppingnya Topping coklat keju dan cherry Maka akan dilakukan proses pengemasan Di sini terdapat label Yang mengindikatorkan jumlah roti Terima kasih Itulah plan dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh